Huzur pertanyaan saya adalah ketika kita azan pada sholat subuh, kita mengucapkan as-salatu khairu minan na'um. Namun azan yang lainnya kita tidak mengucapkan itu. Apa sebabnya? Penyebabnya adalah pada waktu-waktu lain, kebanyakan orang dalam keadaan terjaga tidak tidur. Sedangkan pada waktu subuh, kebanyakan orang masih tidur. As-salatu khairu minan na'um artinya adalah sholat lebih baik daripada tidur. Jika saat itu orang sudah terbangun, lantas apa perlunya mengatakan bahwa sholat lebih baik daripada tidur? Pertanyaan kedua saya, Huzur. Imam sholat meninggikan suara ketika mengimami sholat subuh, maghrib, dan isya. Sedangkan pada waktu zuhur dan as-sar tidak meninggikan suaranya. Apa alasannya? Sebelum ini sering saya sampaikan apa alasannya bahwa ini sesuai dengan fitrat manusia dan hewan. Ketika mata kamu terbuka di pagi hari, burung-burung berkicau, kan? Muncul suara yang indah-indah. Para penggembala pun mulai mengeluarkan suara-suara di pagi hari. Itu adalah waktu ketika fitrat manusiawi dan hewani menyukai suara yang indah. Sedangkan pada waktu siang, semuanya diam. Apakah kamu pernah berburu? Belum, Huzur. Jika kamu melakukannya, baru kamu akan tahu. Ketika kami pergi untuk berburu hewan, di pagi hari burung berkicau memberitahu di mana keberadaannya. Kadang burung titer, kadang burung fakta, kadang burung-burung lainnya juga. Sehingga kita bisa mengetahui di mana mereka berada. Namun ketika tiba siang, mereka tidak bersuara sama sekali. Tidak ada burung yang berkicau. Artinya adalah, sudah menjadi fitrat bahwa itu adalah waktu untuk diam. Pada waktu asar pun, sedikit-sedikit mulai bangkit. Dan ketika memasuki waktu maghrib, berbunyi lagi. Dan ketika terbenam matahari, muncul suara berisik dari arah hutan. Kamu faham? Iya, Huzur. Di malam hari pun ada suara-suara dari hutan. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan cara sholat, persis sesuai dengan fitrat. Ia ini ketika kehidupan menyukai diam, Allah Ta'ala pun memerintahkan untuk tidak bersuara. Dan ketika waktu menyukai suara-suara indah, senandung lagu, Allah Ta'ala pun memerintahkan untuk meninggikan suara tilawat kita. Oke? Baik, Huzur.